Pak Anies Baswedan untuk diusulkan melalui lakernas ke Ketua Umum Pak Surya Paloh. Jadi pertimbangan kenapa mayoritas menginginkan Pak Anies Baswedan, pertama secara historis Pak Anies punya akar sejarah yang cukup panjang dengan Nasdem, karena Pak Anies salah seorang deklarator Ormas Nasdem sebelum menjadi partai. Dan Pak Anies juga yang membacakan manifesto Ormas Nasdem, itu yang pertama. Yang kedua, sebagian masyarakat DPD juga memahami threat record atau pengalaman Pak Anies di bidang politik sangat memadai. Dia mantan aktivis mahasiswa, dia juga intelektual, dia juga punya pengalaman di pemerintahan, dan sekarang juga menjadi gubernur DKI. Dalam pandangan banyak pengurus daerah, itu cukup sukses sebagai gubernur DKI. Dan yang ketiga, secara emosional, Pak Anies ini kan tetap juga bagian dari warga Jawa Barat, karena memang kelahiran dan keluarga besar Pak Anies ada di Jawa Barat, tepatnya di Kabupaten Kuningan. Dan tentu yang keempat, elektabilitas dan akseptabilitas Pak Anies dari berbagai survei, memang sangat memadai atau layak untuk menjadi capres. Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Barat. Serius? Diaduk kayaknya ya. Perluar bagi gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id. A part of Media Group News. Perluar bagi gimana ya? Perluar bagi gimana ya? Terima kasih.